Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi ini dengan pohon anting putri ya saya kasih tip buat bikin alur biar pohon kelihatan tua dan enggak halus gitu dan cara untuk bikin liuan ekstrim seperti ini Oke bisa dideketin Oke nih alatnya saya memakai tata-tata yang berbentuk V namanya coret kalau tahu saya seperti ini ini kan bentuk V gila Oh gini Iya lukai sampai dalam enggak papa nanti dia kambiumnya bisa nutup seperti ini contohnya ini udah nutup ini baru mau nutup ini nih saya lukanya sampai dagingnya alias sampai batang enggak papa terus cara bikin liuannya nah ini lur ini pakai ukuran kawat nomor tiga terus batangnya ukuran kawat nomor empat perlahan dulu perlahan dulu kita lemesin dulu dipijet-pijet gitu biar enggak patah karena termasuk mudah patah juga kalau anting putri kalau punya seger gitu ya Nah caranya biar bisa kita ekstrim nah ini perlahan misal udah mentok segini liuannya sit meliuk abis itu bertahap jangan langsung dipaksain jadi selang beberapa hari kita liuin lagi liuin lagi gitu kalau udah kawatnya apa tenggelam segera dilepas kalau enggak dipindahin misal dunia disini pindahin sampingnya jangan sampai itu nutupin mata tunas karena penting kalau nutupin mata tunasan nanti takutnya enggak tumbuh karena sangat penting mata tunas buat anting putri daripada nanti nempel menempel ya saya sendirian Mas Eko baru nyiram-nyiram ini umurnya lima tahun lebih nih dulu dari cangkok ya ini ngelosnya panjang ini ya Nuh satu meteran lebih yang dipakai paling cuma enggak nyampe lima senti tergantung kebutuhan juga nanti stream medianya pakai pasir malang begitu ini media saya bikin poros dulu saya pernah nyoba saya kasih air bisa juga tapi apa ya Hai kadang buat sarang nyamuk terus saya kasih sekarang poros pakai pasir kali bisa tapi jangan sampai telat nyuram kalau telat nyuram nanti pasir kali blader blader atau ladu itu mudah keras kesulitannya anting apa ya ngerapatinnya agak lama sebenarnya terus itu kalau bikin pohon tinggi agak susah juga karena dia selalu tumbuh di ujung setiap dipotong disini misal yang dipotong sini-sini ya yang 80% 90% tumbuhnya disini jarang yang di sini dia tumbuh itu makanya saya juga sering nempel nempelin anting putri biar tambah cabang itu kadang pohon tinggi ya saya nolin pendek diawain nolin lagi prosesnya lumayan lama tapi terapa ini pohon anting termasuk bandel menurut saya akar dilangin 80% pun dia berani dengan catatan ya daunnya harus dipruning nih kalau pruning gini sisain ujungnya sisain ujungnya kalau pruning ya harus bareng dibarengin kalau bisa yang penting ya ini sisain ujungnya ini sampai hijau Hai jangan terus dihabisin semua kan ini buat tembakan lagi Hai apalagi ya Hai jangan keburu-buru motong kalau motong nginolin ya sekalian dua mata tunas atau satu mata tunas gini disini ini untung banget set tumbuh disini untung banget ya beruntung tuh pisang gede ini pisang gede ini sukur-sukur ini gede nanti lama-lama kan rapat kalau bubuknya saya pakai dikastar apalagi kalau anting daun kuning itu repot juga itu mungkin karena medianya terlalu asam dulu pernah dikasih kotoran kambing dikasih kotoran kambing medianya salah kurang poros kasih kotoran kambing kerjadilah kuning kalau poros bisa juga pakai kotoran kambing dengan catatan ya media harus poros disiram langsung hilang dan kambingnya yang bulat-bulat yang masih bulat kotoran kambingnya Hai hijau gini kan nyenengin hijau lur jangan sampai kuning Oke terima kasih semoga bermanfaat ya ini kelihatan tuanya kambingnya udah jalan itu tips dari saya Monggo like comment dan caranya maaf kalau suaranya kadang kecil jangan lupa subscribe dan bagikan Monggo berbagi ilmu itu asik kok jangan pelit-pelit ilmu lah oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati